Seorang mandor proyek pembangunan jembatan kembar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tewas tertimpa balok beton konstruksi jembatan. Warga dan para pekerja pada minggu sore berupaya menyelamatkan Kosim, pria 50 tahun yang mengalami kecelakaan kerja. Ia tertiba balok penyangga konstruksi saat mengerjakan proyek jembatan kembar Sulawesi II di Pasar Lama, Banjarmasin Tengah. Tapi mandor atau kepala pekerja pada proyek ini akhirnya tewas di lokasi setelah beberapa lama jenazah korban baru bisa dievakuasi dengan mengerahkan alat berat.